Hai teman-teman Assalamualaikum welcome back jadi di video kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Inggris lagi nih yaitu penggunaan a lot of many dan much dalam kalimat bahasa Inggris nah ketiga kata ini memiliki arti yang sama teman-teman yaitu banyak namun memiliki perbedaan dalam penggunaannya ya nah pertama disini a lot of ini cocok digunakan jika ketemu dengan countable nouns atau uncountable nouns countable nouns itu kata benda yang dapat dihitung ya bisa dihitung jumlahnya kalau uncountable noun itu kata benda yang tidak bisa dihitung nah jadi dalam bahasa Inggris itu kata benda terbagi atas dua yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung nah sedangkan many hanya boleh jika mengikuti countable noun kata benda yang bisa dihitung sedangkan much hanya boleh jika mengikuti uncountable nouns yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung Itu ya teman-teman ya Kalau many bisa dihitung Kalau much tidak bisa dihitung Kalau a lot of bisa dua-duanya Jadi ini fleksibel sih untuk penggunaan a lot of Oke kita langsung ke penggunaannya ya teman-teman Nah pertama kita ke many dulu Many I have many friends Friends disini teman Teman-teman karena ada tambahan S Berarti ini bisa dihitung ya Kalau teman itu bisa dihitung Nah ciri khasnya itu biasanya Kata dasarnya kan friend Ditambahkan S Karena lebih dari satu temannya ya Jadi ini menandakan bahwa Lebih dari satu temannya Karena menggunakan many yang berarti banyak Berarti kan lebih dari satu I have many friends Saya punya banyak teman Nah ini berarti kan ya Kalau many cocoknya dengan countable nouns Kata benda yang dapat dihitung Jadi kalau teman-teman itu kan bisa dihitung ya Kemudian contoh kedua We don't have many books Kami tidak punya banyak buku Nah ingat ya ciri khasnya juga pada kata bendanya itu ditambahkan S Sebagai penanda kalau jamak Lebih dari satu Karena sudah berarti banyak Berarti lebih dari satu kata bendanya ini maksud We don't have many books Kami tidak punya banyak buku Oke itu untuk many Nah kita bandingkan dengan penggunaan much I have much sugar Saya punya banyak gula Gula itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung Makanya dia terletak setelah much Teman-teman ya Yang kedua We don't have much water Kami tidak punya banyak air Jadi air juga termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung Makanya Terletak setelah much Oke Kemudian a lot of ini fleksibel Kenapa fleksibel Karena bisa menggantikan much Bisa juga menggantikan many Jadi ini versi amannya sih I have a lot of friends Nah friends kan termasuk Uncountable noun ya Cocok dengan Mini Kemudian I have a lot of sugar Sugar juga termasuk Uncountable noun Tidak bisa dihitung dan cocoknya dengan much Tapi kalau a lot of bisa dua-duanya nih I have a lot of I have a lot of friends Saya punya banyak teman I have a lot of sugar Saya punya banyak gula Jadi seperti itu Oke Yang selanjutnya We don't have a lot of friends We don't have a lot of water Jadi friends Countable nouns Dan Water adalah uncountable nouns Bisa Jika ketemu dengan a lot of Ini versi amannya sih teman-teman Jadi seperti itu teman-teman ya Untuk penjelasannya Kalau teman-teman masih bingung Silahkan ditanyakan aja Terima kasih